Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Pernomentu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dong Wa Si Sing Chi Season 5 Episode 25 ya guys Kalau untuk kemarin kita baru bahas Spoilernya ya Tapi untuk kali ini kita akan rangkum animasinya ya Dan gak usah lama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode ini secara garis besar Mirip sih sama spoiler yang telah kita buat sebelumnya Diawali dengan diperlihatkan Putri Tengkora yang sedang berjalan Untuk menemui Raja Tengkora Ia pun lalu bersujud dan menyapa ayahnya Kalau ia telah menyelesaikan tugasnya Dengan membuat Biksu Tong tinggal di kota Akan tetapi saat ini Biksu Tong dikawal oleh Sun Wukong Dimana Sun Wukong saat ini selalu berada di sisi Biksu Tong Raja Tengkora pun kini mulai bangkit Yang ia inginkan saat ini adalah meruput api abadi yang mempunyai kekuatan yang tak terbatas Dan ia sangat senang Api abadi saat ini sedang berada di dalam kerajaannya Dan ia tak akan membiarkan api abadi itu pergi dari sini Putri Tengkora pun segera menawarkan diri kalau ia akan sanggup mengatasinya Akan tetapi Raja Tengkora pun jadi ingat saat itu Putri Tengkora tak melakukan tugas dengan baik Dan malah menyukai Biksu Tong Ia pun masih curiga Kalau saat ini Putri Tengkora masih punya perasaan kepada Biksu Tong Akan tetapi Putri Tengkora pun membantahnya Kali ini sudah berbeda Putri Tengkora mengaku sudah sadar Dan yang ia inginkan saat ini Hanyalah tinggal di sini untuk melayani ayahnya selamanya Raja Tengkora pun langsung memberikan peringatan kepada Putri Tengkora Agar Putri Tengkora jangan mengecewakannya lagi Ia pun menyuruh untuk membunuh Biksu Tong Jika api abadi sudah ditangkap Dan tiba-tiba saja Kesatria Tengkora pun datang menghadap Raja Tengkora Ia pun mengaku mampu untuk mengalahkan Biksu Tong Walaupun ada Wukong yang menjaganya Selama mereka ada di kerajaan Tulang Putih ini Bahkan Kesatria Tengkora yakin Kalau ia akan mampu untuk membunuh semuanya Raja Tengkora pun sangat percaya dengan Kesatria Tengkora Ia pun segera menyerahkan masalah ini kepada Kesatria Tengkora Dan kini Raja Tengkora pun menembakkan kekuatannya Untuk menebarkan kimayat yang kuat ke seluruh penjuru kota Sementara itu Kini Aoswe pun masih saja dikejar oleh bocil-bocil yang tiba-tiba saja berubah seperti zombie Dan kali ini ia merasa sudah capek Aoswe pun lalu dikejutkan dengan asap kimayat yang gelap di depannya Kitu tampaknya membuat para bocil-bocil pun semakin galak Dan tak hanya itu Para zombie pun kini semakin banyak yang berdatangan dan mengepung Aoswe Menghadapi hal itu Aoswe pun segera menembakkan kekuatan petirnya Membuat para zombie pun kini tumbang Tapi Tiba-tiba saja Zombie itu pun bangkit lagi dan langsung menggit Aoswe Scene lalu beralih diperlihatkan saat ini Patkai masih dicekoki minuman oleh para gadis penghibur Tapi betapa terkejutnya Patkai ketika melihat wajah dari gadis-gadis itu Kini berubah menjadi mengerikan Ia pun segera bangkit dan mendorong para gadis itu Ia pun kini juga sangat terkejut Karena semua makanan yang ada di depannya berubah menjadi busuk Dan kini Para wanita zombie itu pun menjadi semakin seram Dan akan menyerang Patkai dan Ia Jelas saja hal itu membuat Patkai dan Ia jadi kaget Mereka pun segera melemparkan meja di situ Untuk menahan para zombie itu Dan tiba-tiba saja Patkai dan Ia pun dikejutkan dengan kedatangan beberapa zombie lagi Mereka berdua pun segera berlari Akan tetapi Patkai pun dengan cepat menyamar menggunakan vas bunga Agar tak ketahuan Hal ini membuat dia pun terpisah dari Yi Hu Yang saat ini berlari keluar Patkai pun mulai berjalan ke ruangan yang lain Dan tiba-tiba saja Jelas hal itu membuatnya sangat ketakutan Ia pun mulai memasuki ruangan di situ satu persatu Tapi tetap saja Ia pun disambut oleh tiga wanita zombie yang mengerikan itu Hingga akhirnya Patkai pun tak bisa lari lagi Dan Si nalu beralih di kamar Shouyu Dimana tiba-tiba saja kini terdengar Patkai datang dengan menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak Bai Lang pun merasa sangat senang dengan kedatangan Patkai dan ia pun segera membukanya Dan Tiba-tiba saja Jelas saja hal itu membuat Bai Lang pun sangat kaget kenapa kakak Patkai tiba-tiba saja malah menyerangnya Shouyu pun juga terkejut ketika ia melihat wajah Patkai menjadi sangat jelek Hucing pun segera menyuruh Shouyu agar jangan mendekati Patkai Hucing pun dengan cepat langsung melemparkan gulungan ke cangkem Patkai Dan kini mereka pun lanjut mengikat Patkai yang telah menjadi zombie Akan tetapi Patkai pun kini masih saja memberontak Hal itu membuat Hucing pun terpaksa menampar Patkai Hucing pun terus memberikan tamparan-tamparan yang keras agar Patkai segera tersadar Dan benar saja hal itu membuat Patkai tersadar dan ia pun langsung terkejut kenapa Hucing memukulnya Shouyu pun dengan kesal memberitahu Patkai kalau barusan ia telah menyerang mereka Akan tetapi Patkai pun membantahnya dan tak mengakui kalau tadi ia menyerang Ia pun mengaku kesini untuk segera memberitahu kalau sesuatu telah terjadi di luar Dan ia segera mengajak semuanya untuk segera mencari Guru Tong untuk mengatasi hal ini Mereka bertiga pun kini agak mundur dari Patkai Shouyu pun lalu bertanya di mana Patkai terinfeksi virus kimayat itu Patkai pun membantahnya lagi dan ia mengaku kalau ia tak terinfeksi Ia pun segera menyuruh mereka bertiga untuk memeriksa tubuhnya Hucing pun lalu mendekat dan menyuruh Patkai agar jangan bergerak Patkai pun sangat yakin kalau ia benar-benar tak terinfeksi Hucing pun lalu memutus tali yang mengikat Patkai untuk memeriksanya Patkai pun merasa senang dan tiba-tiba saja Tapi tak menunggu waktu lama Mereka bertiga pun segera memukul Patkai dan mengikatnya kembali Hucing pun segera mengajak semuanya untuk segera bergegas pergi mencari Guru dan kakak Wukong Dan kini mereka pun mulai berjalan keluar dengan Patkai yang masih di tali dan naik di atas gerobak Shouyu pun merasakan kalau kabut tebal di situ baunya sangat tidak enak Sementara kabut itu pun semakin menebal Hucing pun menjadi waspada karena ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka Dan benar saja Kini muncul seseorang yang melompat-lompat dengan cepat ke arah rombongan Hucing Dan ternyata itu adalah Yihu yang terlihat telah terinfeksi oleh kimayat Akan tetapi Yihu pun ternyata masih berbicara dengan normal Ia pun lalu bercerita kalau saat ini ia dikejar-kejar oleh mereka yang ada di mana-mana Bailang pun jadi bertanya-tanya apa yang Yihu bicarakan Hucing pun segera memberhentikan Yihu untuk tak mendekat dan bertanya Apakah barusan Yihu bersama dengan Patkai Yihu pun jadi menatap tajam kepada Patkai Karena ia sangat kesal dengan Patkai yang menurutnya menggunakan dirinya sebagai umpan Yihu pun bercerita kalau ia segera kabur dari warung remang-remang itu Karena orang-orang di seluruh kota ini telah menjadi gila Dan kini Yihu pun merasakan kedatangan mereka Dan benar saja para warga kota yang telah berubah menjadi zombie pun kini terlihat berjalan dan mulai mendekat kepada mereka Mereka semua pun kini segera berlari dari situ Hucing pun segera mengingatkan semuanya agar berhati-hati jangan sampai tergigit Akan tetapi tak disangka para zombie pun mampu berlari dengan sangat cepat dan lincah Beberapa dari mereka pun dengan cepat mampu mengejar dan melompat untuk segera menyerang Bailang Sehingga mau tak mau Bailang pun segera melawan mereka yang mendekat Yihu dan Hucing pun juga tak tinggal diam Mereka pun dengan sekuat tenaga melawan semua zombie yang mendekatinya Yihu pun disitu masih heran dengan apa yang terjadi Karena orang-orang itu sebelumnya tak seperti ini Hucing pun menyahut kalau mereka semua kini telah kehilangan akal Dan tiba-tiba saja beberapa zombie pun kini mulai mendekati Xiaoyu dan Patkai Tapi dengan cepat Xiaoyu pun segera pergi dari situ Sehingga zombie itu kini mendekati Patkai Patkai pun jadi panik dan tak bisa berkutik karena tubuhnya kini terikat Melihat hal itu Yihu pun segera mengangkat gerobak itu Sekalian untuk balas dendam kepada Patkai Ia pun lalu memutar-mutar gerobak itu dengan kencang Untuk menghalau zombie-zombie disitu Dan... Dan kini Wucing pun juga memutuskan untuk mengerahkan kekuatannya Yaitu angin kencang dan lautan pasir Seketika kini muncul tornado pasir besar yang langsung membantai banyak zombie disitu Wucing pun segera mengajak semuanya untuk segera kabur dari situ Tapi baru saja mereka bersiap Kini muncul rombongan zombie lagi yang sangat banyak Mereka pun segera bergegas untuk berlari sekuat tenaga Tapi baru saja mereka berlari belum jauh Dari depan kini muncul Putri Tengkora yang menghentikan mereka Dan ia disitu mengatakan Kalau saat ini Shoyu dan kawan-kawan tak akan bisa melarikan diri Karena saat ini mereka telah terkepung Dimana di belakang mereka kini sudah berjajar para zombie Dengan jumlah yang sangat banyak Dan kini Putri Tengkora pun mulai mengumpulkan energi kimayat di tangannya Ia pun lanjut memukulkannya di tanah Dan... Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton